Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menerima bantuan penerangan jalan umum tenaga surya atau PJUTS dari Penyelenggara Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau PPTSLP di Ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar, Kamis 12 November 2020. Hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua DPRD Polewali Mandar, Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Sulawesi Barat, dan tamu undangan lainnya. HM Natsi Rahmat dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Direktur PT Garda Bintang Timur dan Ketua Umum PPTSLP karena telah berkenan memberikan bantuan PJUTS kepada Pemerintah Kabupaten. Mengucapkan terima kasih kepada Direktur PT Garda Bintang Timur atas perjuangan lalu perlangganan ini dan kepada Bapak-Bapak Ketua DPRD SD Security dalam suksi. Kenapa lalu di topat berkenan seperti salah satu daerah energi merasih ini untuk penyakutan pemerintah Kabupaten Bintang Timur. Aku laluhtisnya, tanggungkan perusahaan kami yang berkenan ini dapat memiliki manfaat dan berkah kebanyakan masyarakat kebanyakan. Sementara itu Direktur PT Garda Bintang Timur Jamaluddin mengatakan Sulawesi Barat mendapat kuota sebanyak 200 unit PJUTS Masing-masing 100 unit di dua kabupaten Yaitu Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Madar Jamaluddin juga berharap kepada masyarakat dan penerima manfaat CSR Agar bersama-sama peduli dan menjaga Untuk mempertahankan tiang listrik agar dapat terus berfungsi Sulbar kebagian kuota sebanyak 200 Kalau saya untuk sementara ini kena terbatas Kita perutaskan dulu Kabupaten Majene dan Polman Masing-masing 100 unit Dalam waktu dekat ini akan kerealisasi Dan saya berharap ketika ini sudah terbangun Ketika ini sudah ada dan berdiri Di sepanjang jalan yang ada di Polwali Madar dan Majene Kita bersama-sama untuk menjaga sebagai masyarakat di wilayah Untuk mempertahankan tiang listrik dan bisa berfungsi seperti semula Ketua Umum PPT SLP Suleman Rauf Maludu juga berharap Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk masyarakat Harapan saya dari PT SLP Terima kasih telah menerima oleh masyarakat yang menerima saya Tim Warta Kominfo SP, Polewali Madar Polewali Madar TV, Media Informatif Pembangunan Daerah